jawaban jawaban aku aku kira ini kamu pakein kau yang ini apa? aku lho, ini di nomor aku ratakan, aku wacanat aku dalam rangka apa? kamu kerjaan apa? mebel maksud iya kamu seneng itu mebel di situ yakin? tadi malam ada dua kegiatan besar di keraton Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran yaitu berupa kirapusaka yang memang dalam budaya Jawa kita sebut malam satu surau atau tahun baru dalam agama Islam itu satu muharam itu dilaksanakan di mana waktunya berbeda dimulai Mangkunegaran selesai kurang lebih pukul 22 kemudian keraton Kasunanan dimulai pukul 00 atau dini hari 12 malam setelah setelah kira prosesi selesai ada kami dapati beberapa orang yang menggunakan atribut perguruan silat di mana mereka bukan berasal dari Solo tapi 12 orang yang berhasil kami amankan itu bisa saya sebutkan 4 dari Wonogiri kemudian 6nya dari Seragen, Gemolong dan lain sekitarnya 2 orang itu berasal dari Sukoharjo nah dari 12 orang itu 8 diantaranya mengonsumsi minuman keras dan saat kami tangkap mereka ada di ring route pukul 2 dini hari beruntut kami karena mendapatkan laporan dari call sign Sparta dari masyarakat mengatakan ada konvoy yang membisingkan dan mengganggu warga akhirnya kami bertindak lokasi yang disebutkan warga kita sisir dari mulai lapangan Banyuanyar sudah tidak ada kemudian kami sisir yang di arah Gebres kemudian jalan Juanda bersih kita cek ke Mojosong nah di Mojosong itu kita dapati sebagian bisa 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 melarikan diri saya anggap melarikan diri ya karena seharusnya mereka berhenti karena kita hanya ingin bertanya dan mengarahkan mereka kembali tapi mereka sempat hampir menabrak petugas bisa melarikan diri lolos beberapa diantaranya lari ke rumah warga bisa kita tangkap dan yang lainnya bisa kita tangkap dan yang kita tangkap tersebut dari mulutnya tercium bau alkohol minuman keras dan setelah kita investigasi ternyata betul mereka mengkonsumsi alkohol nah oleh sebab itu kita tidak ingin ini terulang artinya apa satu mengendarai kendaraan bermotor roda dua dibawah pengaruh minuman atau bukan hanya roda dua mengendarai kendaraan dibawah pengaruh alkohol itu berbahaya membahayakan bagi dirinya sendiri maupun orang lain dan itu jelas sanksinya tinggi oleh sebab itu sekali lagi saya katakan menyambung dari apa yang akan dilaksanakan nanti malam tentunya kami tidak ingin terulang hal-hal demikian masyarakat solo sudah cukup sensitif terhadap hal semacam itu kontrol sosialnya tinggi kami berterima kasih karena selalu menginformasikan kepada kami jika ada hal-hal yang dirasa mengganggu nah ini ini merupakan sinergi yang bagus antara perhatian masyarakat terhadap situasi dengan kami polri yang terus akan berusaha menjaga situasi tetap kondusif dan sekali lagi kami mengimbau kepada siapapun ya merayakan mungkin ritualnya atau merayakan hari jadinya atau merayakan proses kegiatannya harus dengan berkonvoi kemudian memenuhi jalan mengganggu pengguna jalan lainnya ingat itu berbahaya dan melanggar ketentuan atau melanggar undang-undang dari pemeriksaan mereka seperti apa dan jalur yang mereka ambil beberapa yang kami tanya utamanya daerah Sragen Gemolong mereka mengambil rute Kalioso kemudian keluar di Tugu Boto di rute yang mereka sepakat 6 orang yang kami investigasi dari Sragen itu rutenya sama kalau Wonogiri kan lurus melalui Sukoharjo kemudian yang Sukoharjo jelas hanya berbatasan daratan dengan kami artinya mereka lewat dari jalur Lawean kemudian apa namanya itu Alpha Marti Pes itu masuk ke Solo nah ini tentunya menjadi keperhatinan kita mari masing-masing dari perguruan itu menjaga nama baik dan nama besar perguruhannya jangan dinudai dengan hal-hal semacam itu ya artinya kalau mereka menyebut kalau Anda menyebut ini hal yang sakral tolong dijaga kesakralan itu jangan dinudai dengan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif kegiatan-kegiatan yang justru kontraproduktif dan mengarah kepada saya katakan kriminal yang melanggar aturan hukum dari mana dari mana mau kemana kamu gak tahu terus kesini ngapain cuma ikut yang kamu ikut itu ngapain kamu tahu gak tujuannya kemana kamu ngapain kamu ngapain kamu ngapain ya kan kamu ngetoleh kelompokan topak lampu ini kok aku putar balik aja ngangsung di depan kan Terima kasih. Terima kasih.